Harga getah karat saat ini sudah mulai Mertanya kabar baik untuk para petani karat Yang ada mengalami kenaikan seribu pergi Assalamualaikum semuanya teman-teman Dimanapun Anda berada Berjumpa lagi ya bersama kita Tentunya masih di channelnya Dinar Dan teman-teman semuanya Pada kesempatan sore hari ini ya Kita akan update lagi Yaitu update harga getah karat yang terbaru Dan yang kita update ini harga getah karat Yang ada di Provinsi Bengkulu Di Kabupaten Muko-Muko Yang mana untuk harga getah karat Untuk bulan kemarin ya Harga getah karat mingguan Ini hanya dibanderol dengan harga 8 ribu per kilo Itu pun sudah lama sekali ya Dan kabarnya untuk harga getah karat saat ini Untuk yang mingguan kabarnya mengalami kenaikan Ataupun harga getah karat saat ini sudah mulai meroket Itu ya Tentunya kabar baik untuk para petani karat Yang ada di Provinsi Bengkulu Yang mana harga getah karat saat ini sudah mulai naik Oke jadi tidak perlu lama-lama Langsung saja kita untuk update harga getah karat yang terbaru Harga getah karat yang ada di Provinsi Bengkulu Di Kabupaten Muko-Muko Kejamatan Airami Untuk minggu ini Harga getah karat mengalami kenaikan Kenaikan seribu per kilo Yang mana untuk minggu-minggu kemarin Ataupun bulan kemarin Harga getah karat mingguan Hanya dibanderol dengan harga 8 ribu per kilo Saat ini mengalami kenaikan seribu per kilo Jadi harga getah karat saat ini dibanderol dengan harga 9 ribu per kilonya Untuk harga getah karat yang ditimbang mingguan Tentunya dengan harga getah karat yang ditimbang bulanan Ataupun yang ditimbang 2 mingguan Tentu harga getah karat kembali naik juga Cuma untuk saat ini kita belum mengetahui Untuk harga getah karat yang ditimbang bulanan Itu ya teman-teman Jadi untuk harga getah karat mingguan Saat ini mengalami kenaikan seribu per kilonya Oke semuanya teman-teman Mungkin sudah tahu untuk update harga getah karat yang terbaru Jadi harga getah karat naik Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang penting nanti kalau udah ada setahun dua tahun kan Ya baru baru diurusin Mungkin dia pengen lihat dulu situasinya mungkin juga Kalau aman Kalau gak aman ya Tama aman